Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya merasa mendapatkan kelimpan berkah dari Allah SWT bukan hanya karena mengisi Jumat berkah tetapi ketemu dengan teman-teman semuanya di Karanganyar dan sekitarnya karena bagi saya ini pulang kampung ya saya kelahiran di Karangpandan Karanganyar cuma semenjak kuliah di Jogja sampai sekarang jadi kalau sekarang saya kesini tuh pulang kampung saya bukan orang jauh orang dekat orang kampung di desa salam kecamatannya Karangpandan tema yang disampaikan oleh Panitia Jumat berkah pada kesempatan sore hari ini untuk saya sampaikan itu tentang Wonderful Life itu sebetulnya nanti buku ke-10 dari serial ini ya ini seri-seri ini nanti yang ke-10 judulnya Wonderful Life sekarang baru ada 7 yang ke-8 dalam percetakan, proses percetakan terus nanti ada ke-9 ya, ke-10nya itu Wonderful Life jadi ini belum ada bukunya tapi nyicil dan dia sudah berupa satu paket kajian Wonderful Life itu berseri jadi yang saya sampaikan ini nanti itu hanya satu bagian kecil dari keseluruhan Wonderful Life itu makanya nanti kalau Bapak Ibu Ehwan Awad hanya merasa mendapatkan sedikit banget pertama karena waktu kita pendek ya, kalau saya dikasih waktu sampai subuh Insya Allah lebih banyak yang bisa saya sampaikan yang kedua karena memang tema Wonderful Life itu sangat luas saya membagi menjadi 10 bagian yang masing-masing bagian itu sangat banyak sehingga saya hanya mengambil satu sub-bagian ya karena nggak mungkin menyampaikan semuanya saya mengambil satu bagian kecil saja dari keseluruhan Wonderful Life itu Bapak Ibu sekalian, Ehwan Awad yang dirimakan Allah SWT baik yang jumlah maupun yang sudah menikah hidup bahagia, Wonderful Life, hidup yang indah itu adalah hidup dalam ketaatan kita kepada Allah SWT hidup yang indah adalah hidup dalam ketaatan kita kepada Rasulullah SAW hidup yang indah, Wonderful Life adalah hidup di dalam keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT hidup yang indah, Wonderful Life adalah hidup di mana kita selalu berorientasi kepada keberkahan dari Allah SWT nah, supaya hidup kita itu indah, supaya hidup kita itu happy Bapak Ibu sekalian, Ehwan Awad sekalian ini yang ingin saya sampaikan satu poin kecil yang tadi telah saya sampaikan sekian banyak tema dalam Wonderful Life itu saya mengambil satu bagian kecil saya kaitkan dengan apa yang menjadi pengetahuan kami di ruang konseling tadi telah dikenalkan, Mas Tariono nyampaikan tentang diri saya, salah satu kegiatan saya adalah menjadi konselor pernikahan dan keluarga di Jogja Family Center dari tahun 2000 sampai sekarang hampir 19 tahun menjadi konselor pernikahan dan keluarga di Jogja Family Center sangat banyak hal yang kami tahu karena setiap hari ada yang datang ke rumah untuk sharing selama saya di rumah itu mesti ada yang datang untuk sharing tentang masalah-masalah pernikahan dan keluarga ada yang online ya sharingnya lewat online kalau yang lewat online ini tentu banyak banget setiap pekanya rata-rata saya harus menjawab 300 pertanyaan terkait dengan persoalan-persoalan hidup rumah tangga jadi sebulan lebih dari seribu pertanyaan tentang permasalahan rumah tangga harus kami selesaikan secara online belum yang datang ketika kami sedang di rumah nah karena 19 tahun di ruang konseling setiap harinya ketemu masalah keluarga itu yang menyebabkan wajah saya itu wajah masalah karena tiap hari ketemu masalah orang datang curhat tentang masalahnya nangis-nangis gitu ya itu setiap saat dan tadi saya bilang sebulan lebih dari seribu masalah yang harus kami selesaikan ini kalau tema keluarga Anda tahu di Indonesia ini ya Kementerian Agama RI merilis data yang menyatakan bahwa di Indonesia itu ada 44 perceraian setiap jamnya jadi hari ini di Indonesia itu ya itu kalau kita lihat data Kementerian Agama per jam itu ada 44 orang bercerai itu di Indonesia jadi kalau kita duduk di sini satu jam di luar sana ada 44 orang bercerai jam kedua nanti ada 44 orang bercerai tiap jam ada 44 orang bercerai itu di Indonesia itu sebabnya kita kami ya di ruang konseling kami selalu berusaha untuk membantu menyelesaikan berbagai macam persoalan agar mengurangi tingkat perceraian itu di Indonesia oke bukan itu yang mau saya sampaikan ya bukan itu tapi saya akan menyampaikan tentang hal yang kami dapatkan dari ruang konseling saya akan menyampaikan satu bagian yaitu tentang kalau bahasa konselingnya adalah resiliensi itu yang mau saya sampaikan tentang resiliensi resiliensi ini kalau nanti kita miliki ini yang akan menjadi salah satu salah satu ya resiliensi kalau kita miliki yang akan menjadi salah satu dari kehidupan yang indah wonderful life akan kita miliki kalau salah satunya kita memiliki resiliensi jadi kalau resiliensi itu ada paling tidak itu ada dua sisi sisi pertama itu daya tahan sisi kedua adalah daya lenting no daya lenting nanti saya jelaskan daya lenting atau apa daya tahan itu begini Bapak-Ibu sekalian Ehwan Awas sekalian kalau kita berada di ruangan ini itu ini ada virusnya kamu ngerti gak? tahu gak ini ada virusnya? tahu gak? mana? virusnya mana? tahu gak bahwa disini ada virus? yakin gak disini ada virus? ada lah ya kita gak ngeliat tapi pasti ada virus itu ada di udara apalagi kalau Anda ke rumah sakit ya kemudian disana banyak orang sakit walaupun kita sehat ngantarkan orang sakit tapi kita ke rumah sakit isinya orang batuk-batuk orang flu orang pilek orang macam-macam itu ya lah itu virusnya banyak banget tuh sedangkan yang kita yang sehat aja semuanya ini ada virusnya kok ini disini ini ada virusnya kita gak liat tapi ada virusnya disini nah ketika kita berada di ruangan yang ada virusnya sebagian dari kita itu kena terinfeksi sehingga kalau ada yang batuk diantara kita ada virus disini ada yang flu diantara kita ada yang virus disini gitu terus diantara kita yang tadi yang datang sehat ketika pulang itu ada yang terkena infeksi virus itu jadi flu di rumah ya jadi pilek gitu tapi yang lainnya enggak pertanyaannya kenapa ada yang terinfeksi dan kenapa ada yang tidak kenapa itu daya tahan imunitas tubuhnya menurun imunnya tidak ada kalau kita imun kita punya daya tahan walaupun disini penuh virus gak kena kita oke tapi kalau daya imun kita sedang lemah imunitas kita tidak ada atau sedang lemah maka kalau kita kena virus berinteraksi dengan virus maka mudah terkena virus itu nah tugas kita Bapak Ibu sekalian Ehwan Awas sekalian tugas kita adalah menguatkan daya tahan menguatkan imunitas bukan bertugas membunuhi virus-virus ini yang sudah menikah halo yang sudah menikah ini saya beritahu kaitannya apa kita perlu bicara daya tahan godaan itu serupa virus di udara oke godaan hidup rumah tangga itu serupa virus di udara ada di mana-mana tugas suami istri tugas keluarga adalah menguatkan imunitas dalam keluarga itu bukan bertugas membunuhi godaan-godaan itu beberapa waktu yang lalu kita mendengar istilah yang sangat sering disebut orang di medsos ya pelakor pebinor pernah dengar pelakor itu apa itu istilah kalau saya bilang itu istilah yang sangat kasar ya sarkasma istilah yang tidak patut tidak elok pelakor pebinor itu istilah yang tidak elok kenapa tidak elok karena menurut keyakinan kami di ruang konseling kami mendapatkannya pelakor itu gak ada pebinor itu gak ada makanya kami katakan pelakor itu kasar penyebutan yang kasar dan itu tuduhan kita dilarang menuduh pebinor itu tuduhan kalau saya punya barang maaf ya mas ini saya punya barang terus tidak saya jaga diambil orang direbut orang kita sebut orang itu pencuri kenapa pencuri karena mengambil barang yang bukan haknya dengan mudah kita mengatakan dia pencuri karena dia mengambil barang yang bukan haknya tapi ingat barang ini entah barang ini misalnya ada motor atau misalnya uang atau perhiasan emas apa yang mahal-mahal gitu diambil orang perhiasan ini ketika saya geletakkan diambil orang dia gak bisa berontak dia diem saja dia benda mati dia ambil orang diem saja dia gak punya pilihan tapi kalau kita mengatakan perebut laki orang laki ini dia bernyawa dia orang dewasa dia bisa mutuskan dia ikut siapa dia memilih bagaimana bagaimana bisa direbut gak ada gak ada orang bisa merebut apa yang terjadi daya tahannya gak ada orang-orang di luar jadi kalau misalnya ada seorang istri yang menganggap ada perempuan lain menggoda suami saya lalu karena dia marah kepada si penggoda itu maka akhirnya dia marah dicakarilah perempuan yang menggoda suami itu diteror ditelepon didatangi itu kayak membunuh virus di udara kalau kita kerjanya membunuhi virus di udara ya ada virus nih bahaya kemudian kita bunuhi virus ini kita sterilkan berhasil ruangan ini steril gak ada virusnya begitu kita berpindah ke orang sebelah disana ada virus lagi lalu kemudian kita bunuhi lagi kita sterilkan lagi ruangannya berhasil ruangan sebelah steril dari virus gak ada lagi virusnya mati semuanya virusnya kita pindah ke orang sebelah ada lagi virusnya jadi kalau tugas kita adalah membunuhi virus-virus capeklah kita karena dimana-mana ada virus godaan itu serupa virus dimana-mana ada godaan kalau ibu-ibu marah dan mencakari perempuan itu lalu ibu-ibu berhasil melumpuhkan mati kamu mampus kamu kamu telah menggoda suamiku akhirnya dia sudah gak berdaya lagi disana ada godaan yang lain ibu lumpuhkan lagi disana ada godaan yang lain gak ada pelakor gak ada pebinor yang ada adalah lemahnya daya tahan daya tahan itu kalau bahasanya mbak Nurul yang belajar psikologi di UGM itu itu adalah kalau dalam bahasa suami istri itu namanya bonding ya salah satu daya tahan dalam hidup rumah tangga antara suami dan istri itu namanya bonding bonding itu ikatan ini kita tunjukin ya bapak ibu sekalian bonding ya suami istri bonding ikatan coba kalau bondingnya kuat ini daya tahannya kuat gimana coba nariknya gimana ngebutnya gimana gak iso harap direbut piye mau kuat banget ya jadi kalau bondingnya ini kuat mula direbut piye caranya tapi kalau bondingnya lemah orang sah direbut melayu dewe piye kok perebut laki orang lakimu kamu taruh dimana ya kok bisa direbut itu oh dia punya dia punya punya nalar dia punya pertimbangan dia punya akal sehat dia punya kemampuan untuk memutuskan aku akan bersikap seperti apa lah kok direbut itu loh oh gak ada pebinor gak ada kalau ada laki-laki yang mengatakan istri ku direbut laki-laki lain gak ada yang ada adalah bondingnya lemah tidak ada pelakor tidak ada pebinor yang ada adalah lemahnya bonding kalau bonding suami istri lemah orang sah direbut ucur dewe percaya makanya tugas dalam kehidupan kita ini bukan hanya suami istri jumlah kuatkan daya tahan suami istri kuatkan daya tahan daya tahan suami istri adalah bonding salah satunya ini daya tahan nah daya tahan ini terkait dalam kehidupan yang sangat luas misalnya begini kalau kita di dalam ruangan yang ada virusnya maka kita gak kena pengaruh virus daya tahan ya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sedang berada dalam situasi krisis misalnya krisis ekonomi seperti yang pernah kita alami beberapa tahun yang lalu di akhir-akhir periode orde baru krisis ekonomi 97 misalnya maka orang tidak akan terkena dampak negatif oleh karena krisis itu kalau dia punya daya tahan kayak apapun kondisi di sekitarnya dia kena masalah misalnya kalau pribadi ya bisnisnya bangkrut hancur bisnisnya itu kalau orang gak punya daya tahan dia akan oleng kehidupannya putus pacar sudah semula mau nikah sama dia ternyata gak jadi nikah sama dia ini kalau orang gak punya daya tahan kayak begini itu dia sudah stres hanya gara-gara pacarnya meninggalkan dirinya padahal harusnya ketika dia pacaran terus kemudian pacarnya meninggalkan dirinya itu pada hari dimana dia diputus oleh pacarnya itu maka itu adalah hari kemenangan bagi dirinya Allah baru saja menyelamatkan dirinya dari seseorang yang tidak bertanggung jawab itu harusnya dia bersyukur pada Allah sujud syukur bukan nangis itu salahnya orang memahami peristiwa-peristiwa dalam hidup harusnya dia sujud syukur bukan menangis karena Allah baru saja menyelamatkan dirinya kalau masih pacaran terus dosa ini numpuk-numpuk terus begitu kemudian dia waktu itu putus pacar Alhamdulillah lepas dari dosa dan ini orang gak tahu jawab sudah janji-janji gak jadi nikahi kalau orang punya daya tahan atas berbagai macam situasi dan kondisi kayak apapun dia tidak mudah terpuruk ini sisi pertama dari resilensi resilensi itu daya tahan kalau ada sesuatu hal yang mungkin begini Bapak Ibu sekalian ada orang punya masalah ini seandainya kita punya alat untuk mengukur masalah ya namanya misalnya problemometer alat untuk mengukur tingkat masalah seseorang levelnya 0 sampai 100 misalnya gitu nah orang-orang itu kita semuanya punya masalah ya jangan hanya jangan mengatakan kita gak punya masalah masalah itu adalah milik semua orang orang itu semuanya punya masalah jumlah punya masalah kok gak nikah-nikah setelah nikah punya masalah dengan pasangannya oh ternyata pasanganku kayak begini nikah sekian lama gak punya anak merasa punya masalah kenapa nikah sekian lama gak punya anak setelah punya anak ternyata anaknya bermasalah ya kan jadi terus-menerus orang itu merasa diri ada bermasalah dalam dirinya kuliah lulus-lulus merasa bermasalah kuliah kecepatan lulus ya bermasalah kok cepat banget berarti akhirnya gak menikmati kuliahnya harusnya kan lama-lama dulu kuliahnya gitu orang itu nyambut gawe merasa bermasalah begitu itu kerja bayangkan besok kalau naik pangkat saya akan lebih happy jebule setelah naik pangkat tambah pekerjaan tambah beban tambah stres malah orang happy membayangkan besok kalau jadi direktur aku lebih happy lagi jebule begitu jadi direktur ternyata gak se-happy yang dirasakannya makanya kalau di ruang konseling ada suami istri bertengkar kata istrinya dulu suami saya itu ketika dia masih pegawai rendahan gajinya belum seberapa dia laki-laki setia yang sangat sayang dengan keluarganya setelah karir semakin naik fasilitas semakin banyak gaji semakin melimpah berhasil mencapai posisi-posisi puncak dalam pekerjaannya justru disitu ujian dalam keluarga kami dia menjadi macam-macam kelakuannya akhirnya selingkuh berkali-kali merusak rumah tangga kami itu setelah gajinya naik setelah pangkatnya tambah jadi kalau saya boleh memilih kata sang istri ini saya milih suami saya yang dulu yang belum kaya yang belum banyak penghasilannya yang belum banyak fasilitasnya saya milih suami saya yang dulu coba ketika suaminya dulu miskin ngeluh aja mas-mas poiki kok ya miskin banget kok ya si dek-si dek ini dati wong suge gitu setelah suge banget suaminya malah dati macam-macam mas-mas poiki kok neko-neko kayaknya ngembok dati wong apa ya demen api jaman urung suge setelah suge dati urape kata dia aku memilih suamiku yang dulu lho wong kebalik-balik makanya ini hidup yang tidak wonderful itu kayak gitu urung suge bayangnya suge jadi nalongso udah orang enak banget ya begitu suge malah kelakuannya orang karakaruan udah kok dati rekosa kayak gini setelah kelakuannya orang karakaruan hidup gak pernah dinikmati oleh orang itu makanya kalau kita lihat daya tahan ini suge banget punya daya tahan hidupnya tetap berada dalam kebaikan miskin banget di uji oleh Allah kalau punya daya tahan tahan terhadap kemiskinan sehingga kemudian walaupun miskin banget dia tetap orang yang bersabar di uji suge banget tahan terhadap kesugihan bukan pesugihan loh ya kekayaan tahan terhadap di uji dengan aneka kekayaan di uji kekayaan tetap lurus URIP di uji dengan kemiskinan tetap lurus URIP oh itu orang yang hidupnya happy kayak begitu tuh ya itu karena daya tahan oke nomor satu resiliensi adalah daya tahan kita punya daya tahan untuk menghadapi semua kondisi berbagai macam kondisi di uji macam-macam penjaringan isi sekolah di uji aku pengen kuliah UGM orang ketompa itu ujian penjaring punya daya orang ketompa orang ketompa UGM yang jumlah aku pengen nikah karena ada jembelnya orang sidon nikah orang apa-apa orang nikah karena ada orang anak oke banget orang itu oke banget orang percaya oke banget oke banget kalau punya daya tahan kayak begitu tuh biasa happy aja ya kayak begitu tuh happy aja itu daya tahan nomor satu nomor duanya daya lenting apa itu daya lenting jadi resiliensi punya dua sisi sisi pertamanya daya tahan kalau ada virus di udara kita gak kena kenapa karena punya daya tahan jadi orang-orang masalah di uji berbagai maksudnya orang-orang kenapa karena punya daya tahan yang disebut dengan daya lenting adalah ketika sudah terlanjur jatuh ke dalam permasalahan terlanjur terpuruk terlanjur mengalami masalah berat dalam hidupnya terlanjur terlanjur stres menghadapi berbagai macam persoalannya nah makanya saya membawa ini tadi daya lenting itu benda yang lenting itu contohnya ini ya Bapak-Ibu sekalian ini apa tapi lihat ini saya gini kan bentuk rakar-rakar oke terus tak kembalikan lagi gampang benda yang kembali ke bentuk semula dengan mudah benda yang mudah kembali ke bentuk semula setelah diremukkan itu benda yang lenting kalau penjenangan bayangkan ada minuman bersuda yang dari kaleng jadi kalau kita remuk begini itu namanya benda yang tidak resilien benda yang tidak lenting jadi kelentingan dalam makna ini adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ke bentuknya yang semula setelah mengalami keterpurukan keluarga dulu happy banget lalu timbul masalah dalam keluarga itu perharap badai dalam keluarga itu begitu muncul masalah dalam keluarga selama apa atau secepat apa keluarga itu bangkit kembali ke bentuknya yang semula sebelum terpuruk itulah nilai resiliensi dia dan yang keluarga suwee banget begitu penjadangan ngerti wong jawa kafe wong jawa kafe ngerti bapak ibu sekalian penjadangan ngangguk karet karet gelang orang yang zaman aku cilik karet gelang karet gelang nganti pinggit ada bekasnya itu itu namanya pinggit orang jawa menyebut pinggit itu bukan hanya untuk peristiwa tangannya pinggit kulitnya pinggit tapi hatinya pinggit jadi kalau orang sakit hati itu hatinya pinggit kata orang jawa selama apa pinggitnya hati itu itu daya lentengnya itu resiliensinya ada orang yang pinggitnya suwee banget orang tang bali-bali itu artinya daya lentengnya rendah ada orang yang cepat kembali ke bentuk semula mudah memaafkan itu daya lenteng yang tinggi banget ada orang yang disakiti berkali-kali dan dia cepat sekali kembali ke bentuknya yang semula kembali ke levelnya semula itu namanya daya lenteng jadi ini kalau kalau benda ini saya remukkan keluarga yang semula happy banget sudah mencapai taraf kebahagiaan tertentu ngerti-ngerti ada masalah entah masalah ekonomi entah masalah dengan keluarga besar entah masalah dengan pekerjaan entah masalah dengan bisnis entah masalah dengan pihak-pihak lainnya berantakan yang semula sudah happy itu berantakan kebahagiaannya berantakan secepat apa dia kembali ke level kebahagiaan semula sebelum berantakan itu daya lentengnya makin cepat kembali ke bentuk semula makin lenteng dirinya makin resilient dirinya itu sisi kedua dari resiliency sisi pertama tadi apa ibu-ibu sekalian sisi pertama adalah daya tahan sisi kedua bapak-bapak daya lenteng diingat ya besok ujian keluar jadi daya lenteng itu kemampuan kebentuk semula setelah mengalami kalau salah satu guru saya di bidang counseling itu Profesor E. Sunarti saya punya banyak banget guru yang ngajari kami counseling makanya walaupun kuliah saya bukan psikologi tetapi saya ngerti banyak tentang counseling dan mempraktekannya 19 tahun praktek di rang counseling itu karena belajar salah satu guru saya Profesor E. Sunarti beliau dari IPB satu-satunya profesor yang temanya adalah keluarga di Indonesia ketua giga penggiat keluarga beliau kalau membuat istilah tentang kelentingan ini unik dari resiliency daya lenteng atau kelentingan itu kata beliau kemampuan seseorang untuk bangkit ke level semula setelah mengalami kenelangsaan ini istilah khasnya Prof. E. Sunarti kenelangsaan melongso kalau pingget ibu-ibu suaminya ini khasnya ibu-ibu atau khasnya gadis lagi ya wajahnya itu lah setahun jadi kalau kamu ceritanya sebelumnya tidak nikah jadi kalau ibu-ibu tersakiti hati oleh suaminya seberapa lama sakit itu masih dirasakan itulah ukuran kelentingan ibu-ibu sekalian di ruang konseling nanti seorang perempuan bercerita suami saya selingkuh cerita pokoknya saya gak tahan saya minta cerai karena saya disakiti dia mengkhianati cinta saya menasihati ibu sudahlah maafkan suami ibu mungkin dia hilaf maafkan gak bisa ini selingkuh ke 10 kalinya pertama dia selingkuh pada tahun 99 bulan Januari tanggalnya 11 diulangi lagi tahun 2001 bulannya Maret tanggalnya 27 diulangi lagi tanggal bulan tahun hafal itu orang yang semakin sakit hatinya ternyata orang itu semakin pandai menjadi ahli sejarah ingat tanggal tahun bulan buk-buk tahun 99 nganti saiki ibu sepirang puluh tahun ibu sepirang tahun ibu masih ingat tanggalnya bulannya tahu peristiwa kedua kapan peristiwa ketiga kapan itu berarti ibu itu pinggete orang rampung rampung pinggete tak tanya apa ibu itu gak pernah saling memaafkan satu dengan yang lainnya misalnya suaminya iya pak sah minta maaf misalnya sampingku idul fitri biasanya ibu 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 sudah berapa kali kamu saling meminta maaf itu itu menyakitkan itu yang pertama tahun 99 itu dengan si itu waktu ketahuan oleh saya itu sedang di hotel apa si perempuan itu pakai baju ingat semuanya nganggu nganggu kelambir rupanya apa eneng ngendilai ketemu ya Allah pinggete sewe banget hidup dalam kepinggetan itu orang enak ibu ibu apa apa enak ya orang paduai jadi hidup dalam kepinggetan itu orang enak tapi pengertian dulu ya jadi dalam kata resiliensi itu ada dua sisi pertama daya tahan kemampuan kita untuk tidak cepat terkena masalah yang kedua kalau pun terpaksa harus terkena masalah kenelangsaan tadi keterpurukan ketidakbaikan kita terpuruk situasinya maka cepat melenting kebentuk semula itu ya jangan menjadi orang yang daya lentingnya rendah daya lentingnya rendah ini orang enak satu pengertian dua sisi dari resiliensi itu oke yang kedua ingin saya sampaikan tentang loh kurang pitong menitip tak sampaikan tentang faktor apa yang mebabkan resiliensi oke ya faktor apa yang mebabkan resiliensi sebetulnya ada empat faktor tapi kita ambil satu aja karena waktunya sudah hampir habis jadi resiliensi itu gini sebab apa seseorang punya resiliensi yang tinggi gitu ya sebab apa seseorang punya resiliensi yang tinggi sebab apa seseorang punya daya tahan tinggi dan daya lenting yang tinggi dan kenapa ke eneng seorang duit daya lenting kenapa ono duit daya tahan sebetulnya ada empat faktor yang paling utama tapi saya ambil satu resiliensi itu oke banget saya ngambil dari pengalaman praktis ada empat kalau dari pengalaman praktisnya itu saya ambil satu saja dari empat itu saya punya istilah sendiri saya sebut sebagai pelafon jiwa pelafon ukuran pelafon jiwa kita itu beda-beda pelafon jiwa pelafon itu apa? pelafon itu kenapa? ini ini betul ya Mas Dariana ini pirang meter 10-8 8-10 pinter pak ahli bangunan 10 meter pun taruhlah orang yang anggaplah ini datar gitu ya taruhlah ini 8 meter ini pelafon pelafon rumah ini ke penjadangan dari kagungan Grio besok mau membuat rumah bikinlah rumah yang pelafonnya tinggi rumah yang pelafonnya tinggi itu pertama isis silir oke bapak-bapak ibu ibu penjadangan lawang sewu Semarang bangunan-bangunan Eropa bangunan-bangunan Belanda yang ada di tinggi-tinggi bukan hanya karena orang Eropa itu tinggi tapi karena mereka sadar Semarang daerah panas harus dibuat bangunan yang tinggi supaya tanpa AC pun itu silir isis jadi kita di lawang sewu selain memang lawangnya sewu saya kono 500 saya kono 500 kan ini itu bentuknya bersih langit kan kono-kono tembus kono-kono tembus itu kan jadi begitu kita melakukan kono sirkulasi udara bagus kalau pelafon kita tinggi pelafon rumah saya bayangkan pelafon jiwa dulu pelafon rumah dulu biar penjadangan gampang kalau pelafon rumah kita tinggi maka silir seperti sekarang ini di pasangin itu silir karena tinggi coba sekarang penjadangan bayangkan kalau itu diturunkan dari 8 meter jadi 4 meter itu lebih panas semakin banyak orangnya semakin panas karena pendek kalau dari 4 meter diturunkan menjadi 2 meter makin pendek lagi kalau dari 2 meter pelafonnya rumah penjadangan wrong meter itu mah sundul penjadangan gak ya rumah jadi ngirit pelafonnya 1 meter ini melebum berangkang panas banget ya suasana rumah pasti panas karena pelafonnya pendek nomor 2 apa dampak dari pelafon yang tinggi penjadangan nye nyimpen barang oke banget barang yang bisa masuk jadi ini pelafonnya jiwa penjadangan tinggi sorry sorry jangan jiwa dulu rumah pelafon rumah penjadangan tinggi penjadangan gak rumah duri semen pelafonnya penjadangan dodolan penjadangan bapak ibu senang dodolan yang rumah numpuh-numpuh barang dodolan seder banget oke banget gudangnya enak kones cukup bayangkan kalau pelafon jiwa kalau kita punya pelafon jiwa yang luas tinggi banyak sekali mampu menampung berbagai masam hal dalam kehidupan kita tertampung semuanya pelafon jiwa itu nih mau saya kasih contoh kalau bayangkan soalnya orang yang contohnya ini kulon 2 gelas semata ini ini kulon 2 ember bayangkan ember ini ember ini gelas semene terus ini gelas silik telung ini ember gelas semene terus ini gelas silik terus kulon 2 kulon 2 botol yang berisi minuman botol ini anggaplah ini setengah liter setengah liter setengah liter kalau gelas saya ini volumenya setengah liter gelas ini setengah liter terus yang ember 5 liter apa 10 liter ember kapasitasnya 10 liter yang ini setengah liter yang silik ini mau 1 mili apa orang mili ini tak tuang gerujuk gerujuk tengah ember luang banget maksudnya tertampung semua dan ember ini sisau ruangan ini sisau banget karena ini setengah liter ini juga setengah liter pas banget ngerti pas banget ini gelas silik luber luber ruang jiwa kita seperti itu kalau ruang jiwa kita luas kena masalah masalahnya podoh orang 1 orang 2 orang 3 orang pertama ruang jiwanya luas banget pelafon jiwanya tinggi sehingga ruang jiwanya itu luas banget kena masalah orang apa-apa masalah orang apa-apa saya ini orang ketok wajah yang bermasalah wajahnya tetap ceria cerah guyang-guyuh mesem-mesem ini waras orang kok guyang-guyuh orang waras orang 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 sehat yang nomor lorun ini kena masalah podoh masalah orang 1 orang 2 orang 3 kena masalah dengan volume yang sama volume masalah yang sama masalahnya podoh-bodoh setengah liter ruang jiwanya masih luas banget jadi dia gak mampu menampung masalah berikutnya lagi orang 1 ini diguak masalahnya rampung lagi bisa menampung masalah berikutnya ditampung orang apa-apa karena luas banget ditambah orang apa-apa karena luas banget masalah pertama tadi di alaminya itu orang apa-apa aku masalahnya boleh mentok aku gak enak banget karena masalahnya sudah penuh disitu dia gak mampu menampung masalah baru ketika ada masalah baru mesti luber nah orang ini harus menyelesaikan dulu masalah 1 baru kemudian jiwanya lapang lagi enak masalah berikutnya lagi jadi ini siji siji dengan kapasitas yang sama masalahnya podoh luber-luber pencerangan luber ini luber ini luber ini kenapa luber ini kenapa luber ini kenapa orang roh eh tapi ngerti ya luber ini kenapa ada orang yang begitu ada masalah sedikit nangis orang yang berhenti orang yang berhenti air mata terus menangis mati di ember di persi ada masalah ada masalah itu yang orang pertama orang ketiga tadi nangis padahal masalah yang sama orang satu orang dua orang tiga menyikapi dengan berbeda apa yang membedakannya ruang jiwa yang membedakannya satu pelafon yang tinggi satu pelafon rendah kalau pelafonnya tinggi ruang jiwanya luas maka orang apa apa orang apa luber ini bentukin apa bentukin bentukin luber si ji nangis nampak lorong nampak curhat lihat facebook kalian lihat instagram kalian orang disini mau curhat terus di facebook itu luber ditulis kurang ajar malam minggu dia gak pulang lagi awas nanti kalau pulang ditulis di facebook orang ngomong nah ini bojirnya orang ngomong tapi ditulis di facebook kurang ajar seperti malam minggu yang lainnya malam ini dia gak pulang lagi biasar kurang ajar awas nanti kalau pulang nangis sore konsernya komen iku bojumu ya mbak ya iyo jadi padahal ya curhatnya itu iku juga boleh konflik suami istri sing luber dari cerita luber ini penjenengan tahu kalau penjenengan ketemu dengan orang yang tampak tidak ada masalah penjenengan heran masya Allah ya orang itu kok cool kayak gak ada masalah jangan mengatakan ada orang tidak punya masalah tidak ada kalau penjenengan melihat ada orang yang seakan-akan tidak ada masalah hanyalah karena dirinya tidak luber hanya itu bukan karena tidak punya masalah tapi dia gak luber yang siji luber terus soalnya apa landek banget kecil banget ruang jiwanya ya luber terus sampai dihapali konsolnya iku mesti tekor nangis iku mesti tekor cerita utang jadi orang itu luber terus itu karena pendek ruang jiwanya itu saya ngiki ruang jiwanya pas-pasan mampu menampung masalah yang siji-siji saya tarampung saya itu masalahnya orang-orang siji-siji saya ngiki masalah pirang-pirang bagaimana kita meluaskan ruang jiwa itu bagaimana menaikkan pelafon itu saya ini kita tak cerita ini saya ingin menikah ini masih kelihatan wajah-wajah jumlu yang saya doakan mudah-mudahan nantinya bisa membentuk keluarga yang bahagia dunia akhiratnya saya ceritakan dulu bagaimana kalian meluaskan ruang jiwa itu pada kondisi kalian belum menikah kalau kalian masih jumlu berharap kelak punya jodoh soleh laki-laki yang soleh ketika kamu membuat kriteria aku besok pengen suami seperti apa pikirkan kriteria yang ideal kalian punya hak untuk membuat kriteria se-ideal mungkin aku ingin suami yang soleh hafidh quran bagus maco romantis sugi baik hati ora pelit seneng-nyeneng-nyeneng ke istri komunikatif humoris apa ini kalian kalian boleh membuat kriteria se-ideal mungkin oke tapi itu yang namanya ekspektasi oke ini yang namanya ekspektasi ekspektasi harapan kalian punya harapan punya kriteria silahkan punya ekspektasi setinggi mungkin gak masalah bagi anda untuk punya ekspektasi setinggi mungkin sebelum menikah tetapi pastikan setinggi apapun ekspektasi kamu terhadap calon pendamping hidup kamu yang harus kamu pastikan adalah pelafon jiwa kamu lebih tinggi daripada ekspektasi kamu oke setinggi apapun ekspektasi kamu boleh terserah kamu aku ingin pokoknya kalaupun gak artis korea ya artis jepang lah ya podoai tapi soleh takwa hafit koran minimal 30 juz minimal emang lebih kamu boleh punya ekspektasi yang tinggi banget terhadap calon suami kamu tapi ingat pelafon jiwa kamu harus lebih tinggi daripada ekspektasi kamu yang menjadi masalah adalah ekspektasi tinggi tapi pelafon jiwa kamu rendah hari pertama menikah kamu sudah menangis kamu sudah kecewa jebul menikah orang enak kenapa terjadi begitu ekspektasi kamu tinggi pelafon jiwa kamu rendah masih mentok pelafon jiwanya semen ini ekspektasi ini petang meter saya mentok saya gak mau nurunkan ekspektasi saya kamu gak usah menurunkan ekspektasi karena pencerahan diomong itu mbak rasa ideal ideal sempet lanang diomong itu rasa ideal ideal sempet lanang pencerahan mengatakan dengan idealisnya pencerahan mengatakan saya gak mau menurunkan idealisme saya tidak mau menurunkan ekspektasi ini mutlak saya harus punya suami yang ABCDEF semuanya perserahan yang penting pelafon jiwanya penjendengan jauh lebih tinggi daripada ekspektasi penjendengan PECERAN ini kita omong caranya ketahuilah bahwa sesoleh apapun suami kamu sesoleh apapun ini ceritanya boleh bujo boleh bujo boleh bujo yang pokoknya kriteria nomor satu soleh ganteng kumisi penuh ramung separuh kumis kini dengan semua kriteria ideal penjendengan membuat kriteria ideal lalu alhamdulillah menurut penjendengan kriteria itu ada pada si laki-laki itu dia mau dengan anda akhirnya anda menikah tapi ingat ini loh cara menyiapkan pelafon jiwa itu meningkatkan pelafon jiwa sebelum penjendengan menikah ketahuilah sesoleh apapun suami kamu suatu ketika nanti dia pasti akan mengecewakan kamu sesoleh apapun dia suatu ketika nanti pasti akan melukai hati kamu sesoleh apapun dia suatu ketika nanti pasti akan membuat kamu menangis karena tidak nyaman dengan dirinya pasti penjendengan kudungerti ini sejak sebelum menikah so newes nikah ingat pengajian ini begitu penjendengan newes nikah lah kok jebulik bojoku kayak gini arnangis orasidon mesti mongi pak cahaya dia sejak dari nikah nangis saiki mulai ngomong nangis so newes nikah rasa nangis ngerti mulanya kalimatnya begini mbak ini kalimatnya penjendengan aku tahu ini ngomong dalam hati self reminder dalam hati ngomong dalam hati terhadap calon calon penjendengan wes arnangis kakarosiki kriteria ideal terpenuhi pada dirinya menurut penjendengan penjendengan ngomong dalam diri sendiri aku tahu suatu ketika nanti pasti kamu akan menyakiti hatiku aku tahu suatu ketika nanti pasti kamu akan mengecewakanku suatu ketika nanti aku ngerti kamu pasti akan membuat aku menangis karena tidak nyaman dengan kamu tapi semua itu sudah aku maafkan sebelum engkau melakukannya itu yang namanya pelafon jiwa aku sudah maafkan semua itu sejak engkau belum melakukannya penjendengan urib bebraian sing lanang mulai menyakiti hati oh aku ngerti ini pelafon jiwanya penjendengan sing nomor sisi pelafon jiwanya jadi begitu pelafon jiwanya penjendengan tinggi sehingga ruangannya luas banget sing lanang masalah tertampung kabih penjendengan ngomong dalam hati sudah terbuktikan apa yang kamu lakukan itu masih jauh lebih rendah daripada pelafon jiwa yang aku sediakan ini tambah kurang ajar menengah menengah loh kesampean orang ngerti nangis terus penjendengan nikah berapa lama menikah sukanya berapa lama selamanya sebenarnya kalau nanti ada kelas sendiri tentang couple nanti tak jelasin hidup rumah tangga yang namanya romantic love itu rata-rata hanya 3-5 tahun saja studi konsisten menunjukkan orang-orang mengalami bulan madu rata-rata hanya 3-5 tahun saja setelah itu dia akan mengalami fase kedua yang namanya fase distress mereka akan berantem mereka saling kecewa setelah itu fase ketiga mereka saling belajar satu dengan yang lainnya fase keempatnya mereka saling menerima kondisi yang ada dalam diri pasangannya fase keempatnya mereka akan menemukan lagi yang namanya real love nomor satunya romantic love nomor limanya real love nanti akan bahagia lagi tapi butuh dinamika di tengah-tengahnya itu jadi ngantin nanya reko happy-happy antara 3-5 tahun tapi orang yang kurang nanti telung tahun orang yang iso luweh timbang 5 tahun ada kenapa ada yang kurang dari 3 tahun karena sudah dikredit ketika pacaran dia happy-happy dengan pacarnya pacarannya telung tahun lantek jatai waktu nikah pacaran nganti 5 tahun entek begitu nikah menemui lagi romantic love karena sudah diambil semuanya waktu pacaran begitu pacaran langsung masuk fase kedua distress mulai berantem soalnya mulai merasa gak nyaman gitu alhamdulillah aku menyediakan ruang jiwa yang tinggi pelafon jiwaku tinggi Surapapun mas yang jumlah yang SMA penjadian orang saya gak tahu masih ya aku belajar biaya caranya sempat lulus SMA terus kemudian penjadian nanti di kampus yang masih SMA ini yang kuliah kuliah ini 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 bekal ilmu kalau ketika kalian ingin mencari istri miliki kriteria ideal itu namanya ekspektasi aku pengen seorang perempuan yang solihah yang hafizuh yang cantik yang seksi kulitnya putih kayak sapi penjedengan membuat kriteria 1, 2, 3, 4 sampai 100 silahkan seideal mungkin penjedengan punya ekspektasi setinggi mungkin no problem tidak masalah tetapi sama rumusnya dengan yang perempuan tadi setinggi apapun ekspektasi anda anda harus lebih tinggi lagi pelafon jiwa anda kalau pelafon jiwa anda tinggi maka tidak masalah kalau ekspektasi anda tinggi sehingga masalah pelafon jiwanya tidak banget ini karpanya keduhuran kok yang empeyak kurang saya gak gini ngerti ya kok yang empeyak kurang saya gak urmas aku jadul banget ya jadi jadi mas-masa kalian kamu punya ekspektasi tentang calon istri ekspektasi tinggi it's okay tapi tinggikan dulu pelafon jiwa penjedengan orang masih kecewa kecewaan yang ini loh di masa fase kedua kan fase pertama romantic love ini kalau ngeling-ngeling sebenarnya ini forum cerita ini ini bisa nyambung nomor loruh ini adalah fase distress berantem kecewa fase telu ini namanya knowledge awareness saling belajar fase empat ini namanya transformation menerima mentransformasikan pembelajarannya menjadi penerimaan fase kelimanya namanya real love orang mulai cinta yang sebenarnya itu fase kelima nah begitu fase kedua saling kecewa kecewanya tak kira nikah ini kalau akhwat yang berkerudung yang aktif Jumat berkah aktif di masjid kita kira ini kb indah jebulimik kayak gini kecewa jebulimik kayak gini tak kira nikah kalau ikhwan yang aktif pengajian di masjid agung ini ideal kayak mas dari jebulimik kayak gini bojok jebulimik jebulimik kayak gini kecewa kecewa saat deringin itu kejadian sebelum itu kejadian penjaringan sudah siapkan plafon dalam diri penjaringan mas-mas yang bujang ini bapak-bapak aku bujang ini aku ngomong jumblo-jumblo penjaringan sudah siapkan dalam diri kalian ketahui lah bahwa sesoli ha apapun istri kamu suatu ketika akan mengecewakan kamu sesoli apapun istri kamu suatu ketika akan membuat kamu tidak nyaman sesoli apapun istri kamu suatu ketika akan menyakiti hati kamu pasti kenapa bisa dipastikan karena istri kamu manusia tidak mengecewakan harus mengecewakan harus harus mau seperti itu sehingga kata-katanya sama ini self reminder berkata dalam diri aku berproses aku mantap kalau si iku calon istri penjaringan bicara dalam diri aku tahu suatu ketika nanti kamu pasti akan menyakitkan hatiku aku tahu suatu ketika nanti pasti kamu akan mengecewakan ku aku tahu suatu ketika nanti pasti kamu akan melukai hatiku dan membuat aku tidak nyaman dengan kamu tapi sudah aku maafkan semua itu sejak belum melakukannya tinggi pelafon jiwa penjaringan penjaringan pelafon jiwa ini nanti fase pertama turun 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 fase pertama bulan madu indah semuanya serba indah bulan madu semua yang menyenangkan tapi kan ikum telung tahun sampai limang tahun sampai ke fase kedua begitu fase kedua mulai kecewa penjaringan itu esok orang yang teh panas kan enggak mas oh kecewa semua anak bapak malah jaluk kecewa penjaringan kami itu membantah nah mulai kecewa mesti membantah orang menghargai aku sebagai suami sakit hatinya bertumpuk naik penjaringan ruang jiwanya tinggi orang bobo saya masih bisa menampung lebih banyak daripada itu orang bobo ini syarat untuk kita memiliki resiliensi bapak ibu pun jam limau jadi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini baru satu faktor yang sudah saya sampaikan baru satu faktor yang menyebabkan resiliensi kita tinggi daya tahan kita tinggi daya lenting kita tinggi kalau punya plafon jiwa yang tinggi punya ruang jiwa yang luas itu yang kita miliki jadi kalau kita sudah memiliki dua-duanya keluarga kita adem orang gampang terpancing emosi orang gampang terpancing keributan masalah gampang diselesaikan semua keluarga punya masalah semua keluarga punya konflik tidak ada keluarga tanpa konflik tidak ada keluarga tanpa konflik tidak ada keluarga tanpa masalah kalau di karangan ada orang mengaku keluarga saya tidak punya masalah tolong tunjukkan ke saya akan saya datangi keluarga itu saya potret saya bingkai yang besar saya taruh di ruang konseling nanti saya beritahu orang-orang yang sedang masalah lihat orang ini orang ini tidak punya masalah yang mesti mati nah itu masalah jadi kalau kita lihat hidup kita itu mesti ada masalahnya ini cepat banget orang-orang yang luber orang-orang yang ngerti orang-orang yang luber orang-orang yang luber jadi penjadikan yang luber saya ngomong kalau orang-orang masalah happy terus bukan karena aku punya masalah ini orang-orang luber kenapa luber karena ruang jiwanya luas kenapa kok luber terus ketemu aku ingin surhat luber luber ketemu konsolnya luber Facebook luber instagram luber ketemu tukang saya luber mas-mas ngerti ura bujuku mau bengi kurang sejar banget lah kalau saya cerita gunanya apa lupa angkot kalau membayar angkot cerita mas-mas mau bengi bujuku lekar bayar angkot cerita kalau super angkot itu luber penutup bapak-bapak sekalian karena gak rampung jadi nanti kapan-kapan saya teruskan ingat resiliensi itu dua makna satu daya tahan yang satu daya lenting daya tahan agar kita mampu menghadapi berbagai macam peristiwa dan tidak terkena imbas buruk dari peristiwa itu yang kedua daya lenting apabila terpaksa kita mengalami peristiwa buruk dalam hidup kita cepat melenting ke bentuk semula salah satu yang kita sediakan adalah ruang jiwa yang tinggi ruang jiwa yang luas pelafon jiwa yang tinggi itu yang kita sediakan dalam diri kita sehingga kita siap untuk menampung berbagai macam peristiwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati